Band asal Amerika Serikat, Downtown Boys menuding SM Entertainment telah menjiplak poster mereka untuk comeback NCT 127. Dalam tweet yang dibagikan pada tanggal 24 Agustus Downtown Boys menuliskan, sepertinya NCT terang-terangan mencuri poster milik kami dari Harrisburg pada tahun 2016. Melalui foto perbandingan yang ia unggah, kita bisa melihat bahwa kedua poster tersebut terlihat sama persis, namun warna pada poster di foto teaser NCT tampak sudah diubah dari warna aslinya. Menanggapi hal itu, netizen Korea di situs teko berkomentar, mengapa mereka seperti itu, padahal mereka punya banyak uang, plagiarisme lagi. Kenapa SM melakukan ini? Apakah mereka tidak bisa melakukan hal lain selain plagiarisme? Tidak bisakah mereka meminta izin sebelum menggunakan posternya? Atau mungkin berkolaborasi? Dan masih banyak lagi komentar kritikan lainnya. Terima kasih telah menonton!